VIRUS 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 Heger, seorang wanita di Palembang hidup lagi setelah dikubur. Faktanya mengejutkan. Palembang, masyarakat Lorong Binjai, Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan seorang wanita yang hidup lagi setelah dikuburkan, Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022 sore. Wasani, 50 keluarga korban menuturkan jika perempuan yang mati suri itu bernama Yeni, 31 tahun. Menurut Wasani, Yeni sebelum meninggal dunia, almarhumah baru melaksanakan marhaban anak keduanya. Dikatakannya, Yeni sempat dikebumikan kemarin siang tepatnya pukul 14 waktu Indonesia Barat di TPU wakaf. Namun setelah dikuburkan, orang tua Yeni mendapat bisikan jika almarhumah masih hidup. Awalnya meninggal almarhumah Yeni pokoknya dakatek tidak sakit. Sebelum meninggal cuma bilang nak tedok tidur saat di rumah. Terus dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Lalu kemarin sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dikubur. Namun beberapa jam kemudian dapat informasi, jika Yeni masih hidup dari bapaknya, ujarnya kepada wartawan, Senin tanggal 21 Februari tahun 2022. Mendapat informasi dari bapaknya itu, pada malam harinya, pihak keluarga dibantu dengan warga sekitar kembali menggali makam almarhumah. Benar saja, saat dilakukan penggalian, Yeni dalam kondisi hidup dengan wajah yang cerah. Wasani menuturkan selama almarhumah hidup kembali, tak banyak kata yang diucapkan oleh istri dari Roni tersebut. Hanya gerakan atau gestur tubuh dan senyuman terpancar dari wajahnya. Pukul 23 waktu Indonesia Barat almarhumah dikabarkan meninggal dunia kembali. Tapi tak ada satu kata atau kesan yang disampaikan almarhumah selama hidup 5 jam itu, jelas Wasani. Mendapati Yeni kembali meninggal dunia, pihak keluarga dibantu warga kembali mengugurkan jenazah almarhumah di TPU Wakaf, Senin tanggal 21 Februari tahun 2022 pagi. Namun lubang pemakaman almarhumah berbeda dari lokasi kemarin. Terima kasih telah menonton!